Sekalian kemarin kita merayakan pesta semua orang kudus. Pada hari ini kita merayakan orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan mengakhir hidup ini. Tapi kita sebagai manusia, saya tidak tahu apakah dia sudah masuk surga, apakah sudah masuk neraka. Tapi ada pendangan katolik yang memang menjadi diskusi bagi yang lain. Kita percaya ada api penyuci. Dan untuk itulah gereja merayakan tanggal 2 November khusus untuk orang-orang yang barangkali masih menunggu disucikan. Disucikan menjadi makin suci karena untuk bertemu dengan Tuhan harus 100% kudus dan suci. Dalam Injil hari ini kita dengarkan bagaimana sebenarnya Allah menghendaki agar semua kita selamat. Itu kendak Tuhan. Agar semua yang mengenal dia dan percaya kepadanya agar selamat. Selamat artinya masuk ke dalam kebahagiaan surga. Tapi kita tahu Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia. Ketika keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Memang kita juga bisa menolaknya. Atau bisa tidak menggunakannya secara penuh. Sehingga kita akhirnya tidak bisa sampai kepada kebahagiaan surga. Manusia bagaimanapun selalu menjauhi kematian. Walaupun kalau dikatakan itu seperti ada seorang pastor yang senior. Memang kalau di Eropa pada umumnya pastor tak pernah pindah-pindah. Kalian ditempatkan disitu dia akan terus sampai seumur hidup disana. Atau parogi. Ininya akan ada pindah-pindah. Jadi pastor ini sudah sangat kenal umaknya mulai dari kecil. Dan dia sudah agak tua. Tapi ada dekat gereja itu bar. Mereka tidak ke gereja. Dan mereka hari minggu mereka minum-minum di salam. Marah lah pastor ini. Datang ke dia. Dan terus dimarahinya semua. Kau tak ke gereja. Diam semua. Udah dari dulu sudah kulihat kok. Sekarang saya perintahkan. Siapa yang mau masuk surga ke sebelah sini. Bisa Allah tinggal satu orang. Dan dia marah. Kau. Carlos. Kau mau masuk neraka atau masuk surga? Mau masuk surga. Tetapi kenapa kau tidak ikut ke sana? Jangan dulu sekarang. Kalau mau sekarang belum lah. Nah dia pikir sekarang masuk surga. Walaupun dijanjikan masuk surga sekarang. Tak seorang pun manusia mau. Lalu mempertahankan hidup ini. Karena itulah memang manusia. Yang ingin menjauhi dari kematian. Padahal untuk masuk surga harus mati dulu. Dan pada hari ini saudara-saudara kita. Pamili kita atau siapapun yang terlupakan. Sekarang barangkali mereka lagi menunggu. Dan inilah yang diberikan kesempatan kepada gereja. Dan disitulah sering juga kita dengar indulgensi penuh dan seterusnya orang yang menduakan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimanapun mereka tidak berdaya lagi. Mereka sedang menanti dan kasih kita sebagai gereja yang mencakup orang kudus dan di api penyucian dan yang berjiarah di dunia ini. Marilah kita menduakan mereka. Semoga apa yang diinginkan oleh Tuhan. Agar semua selamat bisa mereka peroleh. Amin. Terima kasih telah menonton.